Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang penting dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu kunci untuk hidup tenang dan bahagia. Siapa yang tidak menginginkan kehidupan tenang dan bahagia? Hidup tenang dan bahagia adalah keinginan yang terdengar sederhana, tetapi begitu didambakan setiap orang. Meskipun nggak bisa kita pungkiri, kalau standar kebahagiaan bersifat relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa kunci hidup tenang dan bahagia sederhana yang bisa kamu terapkan supaya kamu terhindar dari rasa gelisah. Tanpa basa-basi lagi, ayo langsung saja kita mulai. Satu, hidup sesuai kemampuan. Penyebab kegelisahan tak berujung, salah satunya adalah hidup bergelimang utang. Sehabis gajian, bukannya merasa senang, malah stres, karena tagihan-tagihan sudah menunggu untuk kamu bayar. Alhasil, gaji satu bulan habis untuk bayar tagihan dan menjalankan hidup sebulan ke depan terasa sangat berat. Well, kamu sepertinya perlu mengevaluasi keuangan kamu lagi. Kamu bisa pelan-pelan membatasi keinginanmu untuk membeli barang tersier seperti gadget, kendaraan, dengan kredit. Setelah selesai melunasi utang, kamu bisa mulai merencanakan keuangan dari awal dengan membuat pos-pos pengeluaran yang sesuai dengan pendapatan yang kamu terima setiap bulannya. Untuk selanjutnya, kamu bisa menabung terlebih dahulu sebelum membeli barang dibandingkan membelinya secara kredit. 2. Perbanyak rasa syukur Seringkali rasa tidak bahagia muncul ketika kita merasa kurang atas apa yang dimiliki. Padahal, setiap manusia Tuhan ciptakan dengan kelebihan beserta kekurangannya masing-masing. Memperbanyak rasa syukur bisa jadi kunci hidup tenang dan bahagia. Punya mimpi besar adalah hal wajar, namun jangan lupa untuk mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini. Untuk memperbanyak rasa syukurmu, kamu bisa meluangkan sedikit waktumu untuk menuliskan hal-hal yang kamu syukuri setiap harinya di buku harianmu. Kebahagiaan yang kamu catat bisa dimulai dengan hal-hal sederhana, seperti rasa syukur telah diberi kesehatan, bisa makan enak, pekerjaan terselesaikan dengan lancar, dan lain-lain. 3. Miliki mindset positif Seringkali rasa tidak bahagia muncul ketika kita overthinking serta berprasangka buruk terhadap apa-apa yang belum tentu terjadi. Kebiasaan tersebut tidak baik untuk kondisi mentalmu. Cobalah untuk memikirkan hal-hal positif dari segala sesuatu. Selalu berpikiran positif menjadi salah satu kunci hidup tenang dan bahagia. 4. Jangan bawa masalah saat tidur Penelitian di Beijing, Tiongkok membuktikan bahwa amarah maupun pengalaman buruk yang terbawa ke alam bawah sadar saat tidur membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama kesehatan otak. Amarah dan pengalaman buruk yang terbawa saat tidur bisa meningkatkan kadar stres serta kecenderungan kita untuk terus mengingat pengalaman dan perasaan tersebut. Jadi, kalau harimu buruk, ada baiknya kamu menenangkan pikiran terlebih dahulu dengan bermeditasi sejenak lalu lepaskan pikiran-pikiran negatif sebelum tidur. 5. Rutin bangun pagi Ketika tubuh kamu mendapatkan cukup istirahat setiap harinya dan terbiasa bangun pagi, kamu bisa mengawali aktivitas pagimu dengan lebih mudah. Bangun di pagi hari bisa membuat pikiranmu lebih segar serta menjadi awalan yang baik untuk lebih produktif. Dengan bangun pagi, kamu terhindar dari perasaan dak-dik-duk karena terburu-buru, jadi nggak perlu cemas akan hal tersebut. Oleh karena itu, rutinitas bangun pagi bisa jadi salah satu faktor kunci hidup tenang dan bahagia setiap harinya. 6. Berolahraga rutin Berolahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Dengan berolahraga rutin, imunitas tubuhmu akan meningkat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, olahraga dapat membuat pikiranmu menjadi lebih rileks sehingga rutin berolahraga menjadi salah satu kunci hidup tenang dan bahagia yang bisa kamu terapkan. Olahraga dapat memicu peningkatan hormon serotonin dalam tubuh. Hormon serotonin berperan penting dalam memperbaiki suasana hati menjadi lebih baik sehingga kamu bisa merasa bahagia. 7. Beristirahat yang cukup Salah satu kunci hidup tenang dan bahagia yang paling sederhana adalah dengan memiliki waktu istirahat yang cukup. Idealnya, waktu istirahat manusia dalam satu hari adalah 7 sampai 8 jam. Tidur yang cukup bisa meriset kembali pikiranmu sehingga kamu bisa mengawali hari dengan fresh keesokan harinya. 8. Menerapkan gaya hidup praktis Segala sesuatu yang rumit pasti bikin pusing tujuh keliling. Selalu saja ada hal nyebelin yang merusak mood di pagi hari salah satunya terjebak macet. Jebakan Batman kemacetan bisa jadi masalah berkelanjutan seperti terlambat kerja, dimarahi atasan, dan masih banyak lagi. Untuk meminimalisir hal tersebut, kamu bisa menerapkan gaya hidup praktis. Salah satunya dengan naik kendaraan umum yang bebas macet seperti kereta atau MRT. Ini bisa jadi langkah sederhana untuk mengawali hari dengan mood yang baik. 9. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain Tingkat kepuasan dari seorang manusia seolah nggak pernah ada ujungnya. Manusia terus menginginkan lebih dari apa yang mereka punyai sekarang sehingga seringkali menjadikan hidup orang lain sebagai pembanding atas hidupnya sendiri. Kehadiran media sosial sebagai tempat mengekspos kesuksesan seseorang sedikit banyak men-trigger kita untuk merasa tidak puas dengan diri kita. Padahal, setiap orang punya garis kehidupannya sendiri yang belum tentu sama dengan orang lain. Rasa tidak puas pada diri sendiri membawa perasaan negatif yang membuatmu tidak bahagia. Kamu bisa rehat sementara dari media sosial untuk mendetoks perasaan negatif dan fokus pada kehidupanmu sendiri. Percaya deh, fokus pada kehidupan sendiri membuat kita jauh lebih bahagia. Cara ini bisa jadi kunci hidup tenang dan bahagia buatmu yang bisa kamu coba. 10. Kondisi finansial yang sehat Hal penting lainnya yang jadi kunci hidup tenang dan bahagia adalah memiliki kondisi finansial yang sehat. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan membuat alokasi gaji. Berikut adalah rumus alokasi dengan asumsi gaji 5 juta per bulan. Kebutuhan dan tagihan 65 persen, dana darurat dan asuransi 10 persen, tabungan dan investasi 10 persen, alokasi gaji untuk senang-senang 10 persen, donasi atau sedekah 5 persen. Dengan membuat perencanaan alokasi gaji, kamu jadi punya pegangan untuk membuat kondisi finansialmu sehat. Kondisi finansial yang sehat akan membuat hidupmu lebih tenang serta bahagia. Alokasi gaji untuk menabung dan investasi memang tidak besar, tetapi dengan melakukannya secara rutin setiap bulan, kamu bisa mewujudkan impianmu di masa mendatang serta meraih kebebasan finansial versi kamu. Kebebasan finansial tentu jadi kunci hidup tenang dan bahagia yang tidak boleh terlewatkan. 11. Dekat dengan Tuhan Dengan mendekat kepada Tuhan, akan lebih menjamin rasa aman dan nyaman. Tak hanya itu, kebahagiaan yang hakiki juga bisa didapatkan saat dekat Tuhan. Selain itu, semakin dekat dengan Tuhan, semakin terjauhkan dari sifat-sifat negatif yang memperburuk keadaan. 12. Menjalin hubungan positif Hubungan sosial yang positif dapat menjadi kunci untuk kebahagiaan. Sediakan waktu untuk bersama keluarga dan teman-teman. Komunikasi yang baik dan saling mendukung dapat membuat hidup lebih bermakna. 13. Tetap fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Terkadang, hidup membawa tantangan yang tidak dapat kita kendalikan. Fokuslah pada hal-hal yang dapat kita atur dan ubah. Ini membantu kita merasa lebih berdaya dan mengurangi kecemasan yang tidak perlu. 14. Waktu untuk diri sendiri Jangan lupakan pentingnya waktu untuk diri sendiri. Temukan kegiatan yang Anda nikmati dan luangkan waktu untuk refleksi. Ini membantu mengisi ulang energi dan memberikan ketenangan batin. Kesimpulannya adalah setiap orang pada dasarnya punya cara tersendiri untuk hidup tenang dan bahagia. Kamu bisa menerapkan kunci hidup tenang dan bahagia yang menurutmu pas dan cocok buat kamu terapkan. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.